selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada satu pepatah cina mengatakan bahwa memberi memberi baru bisa menerima ada satu permohonan dari Tuhan Yesus kepada kita orang Kristen menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini mengatakan kondisi pandemi gereja kami ada mengadakan gerakan sosial untuk membagi alat-alat medis untuk 3 rumah sakit yang satu rumah sakit Antonius rumah sakit Sudarsal rumah sakit Serukam dan dari bagian sosial di gereja kami juga ada mengadakan bakti sosial untuk menolong daripada jemaat yang kekurangan di tahap pertama 269 bungkus di tahap kedua di bulan Mei 272 bungkus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan Tuhan memberi Tuhan memberi Tuhan memberi Tuhan memberi tahu kepada kita supaya kita harus menjalankan untuk memberi ini adalah berkat bukan kita semakin menjadi kaya tetapi kita akan semakin memiliki alat terima kasih terima kasih yang kedua yaitu memberi di dalam kasih Tuhan 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 Yesus memberikan satu perintah baru kepada murid-muridnya yang memiliki yaitu supaya mereka saling mengasihi Bagaimana saya mengasihi kalian Demikian juga kalian harus mengasihi Mengasihi Allah dan mengasihi sesama Memberi itu adalah suatu kesaksian dari kasih Itu juga yang diingatkan oleh Allah Tuhan Yesus berkata Pancarkanlah terangmu kepada semua orang Supaya banyak orang bisa menyaksikan perbuatan baikmu Sehingga segala kemuliaan boleh kita naikkan untuk Allah Bapak di surga Seorang misionaris yang terkenal bernama Axan Tyler Dia berkata ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya Dia membawa kasih bisa sampai ke negara China Di surat kabar di China di tahun 2004 menceritakan tentang peristiwa ini Tidak ada satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dalam hidupnya Axan Tyler ini dihadapkan dengan satu keluarga yang terdiri dari enam tujuh anggota yang hampir mati ke laparan Pada saat itu di dalam hati Axan Tyler ini sangat berkumul Kemudian dia ingat dengan perkataan Tuhan Yesus Pada akhirnya dia memberikan daripada uangnya yang terakhir yaitu satu yen diberikan kepada keluarga yang miskin ini Setelah dia memberikan Axan Tyler ini dipenuhi dengan sukacita yang seperti ombak yang menghampas di dalam hatinya Saat itu juga dia merasakan beban beratnya terlepas Bukan hanya dia telah menyelamatkan keluarga daripada ibu ini yang hampir mati ke laparan Dia juga bisa merasakan bahwa dia memperoleh keselamatan yang baru dari Allah Memberi adalah saluran kasih Memberi itu kita telah memancarkan kasih kita melalui materi kita, melalui semangat kita dan melalui rohani kita Tuhan Yesus juga ingin kita memancarkan kasihnya di dalam kehidupan kita Dialirkan Kadang-kadang melalui satu kata atau melalui kata-kata di telepon yang bisa membangun semangat orang jikalau dikatakan di dalam kasih Tuhan Ada penghiburan dan ada juga dorongan kepada orang-orang yang kesusahan di dalam kasih Tuhan Juga kita bisa berdoa syafaat untuk orang-orang yang bergumul di dalam permasahan mereka Ibu Manjung telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang memperhatikan kebutuhan orang lain Kita juga bisa menghormati orang lain Kita bisa berdoa syafaat untuk mencari kecari Tapi kita bisa berdoa syafaat untuk mencari kecari Jadi kita bisa berdoa syafaat untuk mencari kecari Akhirnya setiap harinya Minimal ada satu atau dua orang yang akan menelpon ibu Manjung supaya didoakan Memberi juga harus dengan merendahkan hati kita Kita juga harus memberi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Janganlah menjadi beban untuk kita Karena jika orang yang mau memberi itu adalah orang yang berkenan kepada Allah Orang yang memberi dengan rela hati adalah orang yang berkenan kepada Allah Janganlah kita menahan kebaikan yang bisa kita lakukan Tetapi lakukanlah kepada orang-orang yang layak untuk menerimanya Orang yang mampu harus menolong orang yang layak untuk menerimanya Kita harus ibarat seperti orang yang mengantar arang kepada orang yang kedinginan di musim salju Janganlah menambah bunga lagi kepada taman bunga yang sudah indah Kita harus menolong mereka yang kekurangan di dalam perekonomian mereka Terlebih-lebih jemaat-jemaat yang benar-benar kekurangan dan benar-benar berbunuh dengan permasalahan Ada juga hamba-hamba Tuhan yang melayani Ada juga yang rohaninya dan imannya yang mau dibantu Banyak juga orang yang rohaninya mengalami kelemahan Bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami stres Kita harus bisa menolong mereka Membuka pintu hatinya menghibur dia itu lebih penting Orang yang berbahagia adalah orang yang memberi Itu adalah ajaran dari Tuhan Ini juga adalah janji supaya kita bisa diberkati Biarlah kita semua boleh mengingat perkataan Tuhan Yesus ini Dan menjalankan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Menjadi orang yang lebih diberkati oleh Tuhan Amin 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 Amin